Halo teman-teman, selamat datang di channel Lugulo Media. Jumpa lagi dengan saya, Rodin Saputra. Pada video sebelumnya, saya telah membuat tutorial cara membuat kartu kredit BRI. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial cara membuat kartu kredit BCA. Ini secara online ya guys. Dan saya mencari referensi, rekomendasi, kartu kredit apa yang cocok buat kita-kita. Pertama kali membuat kartu kredit untuk memula. Ini di sini ada pinter point, saya pilih BCA Everyday Card. Ya, karena ini saya tutorialnya untuk BCA. Dapat welcome bonus sebesar Rp500.000, cashback dan lain sebagainya. Fasilitas cicilan, hiuran tahunan Rp125.000, dan minimal penghasilan Rp3.000.000. Oke, cocok ya? Kalau cocok, lanjutkan videonya. Kalau nggak cocok, di-close saja. Kemudian saya cari BCA Card Everyday. CD, penjelasannya sama, tapi di sini ada catatan, bonus dan free iuran tahunan berlaku hingga 31 Mei 2020. Oke lah, buat perkenalan ya nggak apa-apa ya. Untuk bonus-bonusnya bisa dibaca, kita akan coba cek untuk formnya ya. Selamat datang di aplikasi kartu kredit BCA. Apakah Anda sudah memiliki kartu kredit? Tidak. Apakah Anda memiliki rekening BCA? Nah, di sini penting, silakan masukkan nomor rekening atau kartu debit teman-teman. Terus kemudian klik kirim kode verifikasi. Di sini keterangannya, SMS kode verifikasi akan dikirim ke nomor handphone yang terdaftar di BCA. Pastikan nomor rekening atau kartu yang di-input sesuai. Tarif SMS standar berlaku, mohon pastikan pulsa mencukupi. Oke, jika sudah maka akan dapat SMS. Masukkan di kolom kode verifikasi, kemudian submit. Setelah di-submit, kita disuruh mengisi form seperti biasa ya. Apabila Anda adalah pengguna kartu BCA atau nasabah BCA, maka datanya sudah lengkap. Tinggal dilengkapi yang kosong. Kemudian, jika sudah mengisi data untuk perlengkapannya, maka akan ada ini. Terima kasih atas pengajuan aplikasi kartu kredit BCA. Nomor registrasi aplikasi kartu kredit BCA Anda adalah, di sini sudah ada keterangannya. Langkah selanjutnya yang perlu Anda lakukan adalah, cetak surat konfirmasi aplikasi, kemudian isi dan tanda tangan, kemudian kirim melalui post, atau diantara langsung kantor cabang BCA terdekat. Tidak diwakilkan. Oke, guys? Kemudian, surat konfirmasi aplikasi akan dikirimkan ke email Anda. Menurut info yang saya tahu, informasinya bakal dikasih tahu kalau misalkan disetujui, atau ditelepon jika disetujui ya. Saya enggak tahu nanti disetujui atau enggak, nanti saya akan bikinkan videonya. Kemudian, di sini juga ada email untuk form, untuk login ya. Kita login. Silakan masukkan nomor registrasi yang sudah dikirimkan ke alamat email Anda beserta tanggal lahir. Nah, hasilnya seperti ini, guys. Keterangannya ya. Terima kasih atas aplikasi Anda, aplikasi kartu kredit BCA Anda masih dalam proses. Dalam pembuatan ini, tidak lebih dari 5 menit. Dan surat untuk yang dikirim ke post bentuknya seperti ini. Dan tari tangan kita ada di sini, guys. Cukup begitu saja. Kenapa saya enggak share data-data yang perlu diisi? Karena saya yakin teman-teman bisa ya. Hanya butuh yang paling penting itu NPWP dan KTP. Dan nomor rekening serta nomor HP. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa di-like, share, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Da-dah! selamat menikmati